Hasil sementara, pertandingan semifinal Denmark Open 2024, hari Sabtu, 19 Oktober. Di semifinal ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karupras Musen, dengan skor 20-22, 21-18, dan 11-21, dalam durasi 1 jam 5 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Cina, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 21-17, dan 21-14, dalam durasi 33 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan Kim Astrup, Anders Karupras Musen. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di semifinal ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 21-17, dan 21-16, dalam durasi 47 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Rin Iwanaga, Kiena Kanishi, berhasil mengalahkan unggulan kedua, Bek Hana, Li Sohi, dengan skor 17-21, 24-22, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 35 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, akan melawan, Rin Iwanaga, Kiena Kanishi. Rekor pertemuan, 1-1. Di semifinal tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, memutuskan untuk retiret, saat melawan unggulan pertama asal Korea, An Seyong, saat kedudukan skor, 20-22, dan 12-12. Di semifinal tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari unggulan kedua asal Cina, Wang Zi, dengan skor, 20-22, dan 14-21, dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, An Seyong, akan melawan, Wang Zi. Rekor pertemuan, 8-2, untuk keunggulan An Seyong. Di semifinal ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yakxin, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Wonho, Jong Naen, dengan skor, 21-17, dan 21-9, dalam durasi 33 menit. Di semifinal ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chunman, Teng Suet, dengan skor, 21-23, 21-19, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 20 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan, Jiang Zhenbang, Wei Yakxin. Rekor pertemuan, 8-2, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Di partai selanjutnya, Kenta Nishimoto, akan melawan, Anders Anton Sen. Rekor pertemuan, 4-9. Dan di partai terakhir, Alex Lanier, akan melawan, Koki Watanabe. Rekor pertemuan, 1-1. Rekor pertemuan, 2-1.